Oke Pemirsa Inanews TV kita masuk ke season kedua bahwa sekalian masih semangat Pak kita kembali ke tema GPS nih saya yang memang ses juga senang fotografi dunia senang tapi bukan fotografer Pak cuma karena tuntutan aja Pak tuntutan pekerjaan jadi harus ngambil foto bagus gitu tapi kalau dibilang fotografer belum cuma berusaha untuk ngambil foto bagus ya gitu nah sekarang kembali ke Pak Kris nih Pak Kris bisa diceritakan nggak sih Pak di dalam GPS 2021 itu apa aja sih Pak aktivitasnya yang mungkin teman-teman di Inanews di rumah yang melalui channel ini mereka mau tahu sebenarnya di GPS itu ada apa sih gitu loh silahkan Pak Kris programnya ada 13 ya jadi selama 16 hari itu tadi 13 program ya contohnya pameran foto tuh salah satu program ada workshop tadi saya sebut sempat sebut ada festival tour tour jalan kaki kita ada juga terus street photography ngajarin orang cara memotret gitu lalu juga ada projection night itu salah satu program yang cukup laris baru akan diadakan besok malam itu layar tancap fotografi sebenarnya jadi di sini di ruangan ini nanti akan diadakan yaitu contoh-contoh programnya pameran buku foto juga ada dimula di lantai atas itu uniknya pameran buku foto program yang paling laris kita tadi menyangka pameran foto akan paling dikembali ternyata buku foto saya nggak tahu apakah selama pandemi ini minat baca meningkat kalau kita lihat memang banyak orang membeli buku gitu selama pandemi dan juga mungkin ada faktor generasi sekarang suka visual ya buku yang dilengkapi visual yang cukup banyak gitu itu contoh-contoh program di dalam GPS lama 16 hari berarti eh kebetulan gini Pak kemarin hari Sabtu tanggal 20 itu saya salah satu peserta foto tur gitu dan saya harus memoto jadi gini Pak ada apa aja dan ya saya jam 6 pagi harus sudah nongkrong di stasiun Beos gitu loh tidur jam 2 malam jam 4 sudah bangun jam 6 sudah di sini jadi ketika foto itu saya udah rada ngantuk gitu kan saya harus terus memoto sama Pak Ruben ya pemandu itu Mas Sony kan wartawan nih coba dipoto beban Jakarta gitu sebab Jakarta banyak Pak ya terserah versi wartawan aja Bu Jakarta gitu akhirnya saya pilih-pilih lah eh nggak tahu bagus apa enggak kalau menurut saya ya lumayan lah gitu jadi ada foto saya nanti akan ditayangkan gitu ya ya jadi dari tur itu foto-foto terbaiknya dipilih oleh mentornya lalu akan dibuat semacam slideshow untuk diperlihatkan jadi urban fototur tuh memang program yang populer terutama orang yang fotonya bisa terbilang hobi lah gitu ya kegiatan sampingan gitu dan mentornya juga mentor-mentor yang cukup terkenal gitu itu program yang tiketnya habis dalam waktu singkat eh mereka dejak jalan-jalan memotret gitu waktu edisi 2019 juga sama menternya berbeda tapi itu juga program yang banyak penggemarnya sampai saya ingat banget ada orang mau nyogok gitu tiketnya habis jadi bilang kayak saya bayar tiga kali lipat nggak apa-apa saya bilang nggak bukan masalah itu masalah kapasitasnya terbatas gitu dan pas pandemi kita lebih turunin lagi kapasitasnya supaya nggak berkerumun gitu karena memang agak susah gitu kadang-kadang jalan-kadang kalau jalan bareng saling ngajarin cara motret nanti kalau terlalu banyak jadi jadi repot kita tutur ya ah nih Pak 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 aja dan nih Pak dadang ya selaku deputi Gubernur ya setapa kali Bapak kita sudah dengarkan bersama bahwa begitu banyak sisi positif ya penjalan garan GPS ya Pak Firman bahwa saya pun kemarin sebenarnya ketika dipandu sama Pak Ruben gitu loh eh yang penting fotonya baik aja lah versinya media lah gitu loh terus juga ada fotobook ya terus juga ada artinya ada pameran-pameran dan itu ternyata ada foto dari 12 negara Pak Pak klis ya ada untuk pameran yang peserta asing ya jadi 15 foto 15 karya dari 12 negara itu diseleksi dari hampir 400 karya dari 47 negara jadi orang kita suruh kirim lalu kita tim kuratornya menyeleksi mana yang layak karyanya saya dikirimkan di sini ya yang ditampilkan di pameran jadi jumlahnya meningkat sih dulu kita cuma dapat terima dari sekitar 30-an negara tahun ini dari 47 negara mungkin terbantu teman-teman di luar negeri yang bantu promosi GPS jadi kelihatan ada peningkatan yang cukup signifikan jadi orang karena yang kirim tuh Pak dari jauh-jauh sekali gitu yang pameran misalnya tahun ini ada dari Peru Costa Rica gitu dari Spanyol Jerman dari Inggris jika sudah berdunia lah ya Iya namanya sudah sudah mulai terdengar gitu di banyak negara kita juga udah beberapa kali diajak terlibat gitu di acara-acara fotografi di tingkat internasional gitu oke keren-keren ya alhamdulillah sih ini padahal kita sudah sama-sama ya begitu begitu apa namanya legar GPS lah cetar banget lah sampai ke negara-negara di luar sana artinya kan Bapak selaku staf ahli dari Bapak Gubernur kan mudah-mudahan tahun depan nih pandeminya sudah nggak ada lah sudah di sudah sebagai pandemi biasa pandemi yang tidak merakutkan kira-kira apa yang Bapak pengen pengen sampaikan ke Pak Gubernur supaya ini jadi annual event lah ya eh kira-kira ya pasti kan harus butuh dukung yang sangat besar dari Pemprov DKI akhirnya kira apa yang bisa usulnya Pak Dedang untuk Pak Gubernur supaya event ini menjadi besar karena ini menjual nama negara Pak bawa nama negara bawa nama kota Jakarta gitu tentunya kan Bapak Gubernur yang berkepentingan nih Jakarta menjadi di dunia dengan adanya GPS silahkan Pak makasih Bang Sony Bang Kristian temanya apa yang tahun ini maaf ya menjadi nanya nih nggak apa-apa temanya space Pak ruang-ruang Oke jadi apa tentang ruang ya jadi apa namanya saya tadi setuju dengan yang disampaikan oleh Bang Firman bahwa ini acara ini multiplayer efek itu besar sekali jadi multiplayer efek pertama mulai dari persiapan kemudian penyelenggaraan kemudian pasca penyelenggaraan itu luar biasa multiplayer efeknya bukan hanya menggerakkan sektor perekonomian tapi juga foto itu kan ada peribahasa katanya kan a picture is a thousand words kan dan thousand words nya itu dibacanya oleh seluruh dunia pula kan jadi itu menjadi masukan buat pembangunan dan sebagainya tadi kan coba Bang Sony sebagai wartawan foto tuh tentang beban Jakarta luar biasa itu itu akan menjadi inspiring kepada para pengambil keputusan kebijakan dan sebagainya kemudian juga di atas semuanya itu manfaatnya besar sekali buat masyarakat terutama khususnya masyarakat DKI itu yang penting ya jadi kegiatan ini harus bermanfaat nah dengan kesadaran seperti itu tentu saja pimpinan atau kepala daerah DKI Jakarta dalam ini Pak Gubernur ya dan seluruh jajarannya pasti akan mendukung ya dengan cara seberapa dengan cara apa nanya pelayanan sebaik-baiknya sebesar-besarnya dari seluruh aparat ya untuk penyelenggaran acara ini supaya acaranya sukses kemudian juga hasilnya sesuai dengan tujuan yang saat dari awal sudah direncanakan demikian Bang ya Iya siap selanjutnya sedikit di waktu 2019 itu kita iseng sebenarnya ngundang Pak Anies gitu terus beliau datang ke pembukaan gifes di Taman Ismail Marzuki gitu dan saat itu sih beliau cukup senang gitu ya melihat gifes dan sebenarnya juga sempat ngomong kalau bisa dibuat tahunan gitu jadi udah keluar pernyataan itu harusnya sebenarnya tahun ini tadinya awalnya Pak Gubernur mau datang lagi tapi karena saya lupa ada acara apa jadi Pak Wagum yang ngomong sebenarnya kita kalau ngobrol dengan pemerintah gitu kita minta dukungannya ngasih perspektif lah Kenapa sih gifes harus didukung kita bicara data aja dulu fotografi itu kan bagian dari subsektor ekonomi kreatif dan untuk sebuah kota ya yang sudah jelas tidak kita menyandarkan pendapatan dari pertanian tentu saja keputusan ekonomi kreatif itu salah satu tulang punggung ekonomi lah di masa sekarang juga di masa depan karena modal besarnya ya bisa dibilang SDM ya gitu kreatifitasnya dan kalau bicara angka Kementerian Pariwisata itu sudah mendata berapa sih kontribusi fotografi kepada PDB nasional di 2020 itu membuka 73.000 lapangan kerja dan sumbangan ke PDB nya 5,9 triliun Nah angka ini kalau di mau lihat seberapa besar dibandingkan aja gitu dibandingkan seni apa industri desain produk itu lebih tinggi fotografi dibandingkan seni performance lebih tinggi fotografi bahkan dibandingkan seni rupa lebih tinggi fotografi dibandingkan film lebih tinggi fotografi fotografi cuma kalah dari musik dan selisihnya cuma 8 miliar jadi kontribusinya besar dan bisa lebih besar kalau menurut saya kalau kita stakeholders nya juga semua ya nggak cuman pelakunya tapi juga pemerintahnya pengelola kawasan yayasan yang terlibat publik gitu bisa turut mendukung ini bisa jadi aset sangat besar saya sih ngebayanginnya foto GPS walaupun namanya Jakarta ya bukan hanya asetnya Jakarta tapi asetnya Indonesia gitu ya ini menempatkan Jakarta dan Indonesia di peta fotografi dunia betul setuju itu sih niatnya makasih setuju ya begitu dasarnya Pak Pak dadeng ya bahwa apalagi setelah ini GPS berlangsung dengan artinya kan ini akan semakin tinggi lah ya eh minat pemain-pemain fotografi baru ya artinya kan itu akan menambah lagi nah kalau Pak firman nih eh yang sehari kembali lagi bahwa ada di kota tua gitu eh apa sih yang masih kurang nih supaya supaya penyelenggaraan GPS ini menjadi apa namanya supaya lebih baik lagi tahun depannya Pak firman kan ada di kota tua nih ke pasti udah lihatlah kira-kira apa yang Bapak usulkan Pak firman usulkan kepada penyelenggara nih supaya lebih dasar lagi tahun depan kalau dukungan kan dengan kehadiran Pak dadeng hari ini kemarin dibuka sama waguk saya udah bisa melihat oh itu udah sinyal positif ya apalagi Pak Anies ya pernah sempat akan mendukung gitu kan mau mengusulkan sampai jadi annual event gitu kan saya pikir itu udah sinyal positif gitu nah artinya kan di sini kan ada pendukung nih ya esan kota tua nih Pak firman punya usulan apa Pak kira-kira supaya nih GPS tahun depan dengan dukungan pemerintah terus dibantu komunitas yang ada di kota tua akan semakin lebih biar Pak ya mungkin sedikit sebelumnya Pak Sonia jadi kalau kita kota tua dengan komunitas fotografi itu udah apa ya udah pernah bulan Madula gitu ya sejak awal jadi hubungannya terket saya ngerti 2005 kita ngadain pameran 1000 foto 2005 di musim mandiri itu saya pribadi karena juga masih aktif di musim mandiri kenal baik dengan teman-teman itu ya apalagi di lapangan street fotografi dan ini kita selalu support ya jadi ada kedekatan sebenarnya ya antara tadi ekosisi apa teman-teman komunitas dengan para stakeholder kota tua dan salah satu daya tarik kota tua kan wisata Instagram juga ya saya rasa itu dan kedua saya tadi apa yang disampaikan Pak Kristen buat adil-adil saya kita naik lagi gitu ya karena di sektor ekonomi kreatif apalagi kita sebuah anting fotorama Pak dadangnya saya pengen juga gitu loh teman-teman dari GPS buat repository gitu loh Pak kita bisa menjual karya teman-teman gitu loh ya jadi saya lihat karena kota tua ini bukan main gitu ya apalagi sesuai tema tadi space itu pun panjang apa ya dari taruh rumah negara dengan peninggalannya sudah kelapa kelabuhan sampai era kota tua sekarang Jakarta yang lagi dibangun apa MRT fase dua ya jadi ini kan urban heritage yang kaya akan apa ya cerita ya Nah harapan kita tentu ke depan hubungan baik kolaborasi ini berlanjut Pak Kristian walaupun mungkin ini untuk segmen DKI internasional gitu ya Nah nggak ada salahnya kota tua sendiri sebagai Heritage City punya event tahunan juga gitu loh yang mungkin temanya kita dengan kota-kota sejarah lainnya di dunia atau di ASEAN dulu atau di Asia dulu jadi saya rasa ini momen yang bagus ya jadi karena ini kan dimasukkan industri ekonomi kreatif ya jadi kita mengadakan pameran foto tahunan temanya kota tua gitu loh ya dalam hati luas apalagi ini urban heritage ya karena itu yang pertama dan kedua harapan kita ya ke Pak Kristian bisa menjadi ambassador-nya kota tua juga lah gitu maksudnya mempromosikan ini kan salah satu yang mungkin disenangin sama stakeholder ini bisa sampai mengedukasi apa ya menginspirasi dari kata Pak Dadang juga mempromosikan gitu ya bahwa kafe-kafe ini udah buka kembali bahwa kita juga udah menerapkan CHSE kata Pak Dadang tadi dengan prokes ini pesan positif gitu loh jadi kolaborasi dengan adanya event jika sih bahkan di cantanya ya cantanya itu sendiri ceritanya bukan main Pak Kristiannya itu rumah manior Cina terakhir kongking am nah ini sebenarnya kalau digari tempatnya itu sendiri apa ya dalam gitu apalagi ada foto apa pameran foto space ya ini jadi ada nilai tambah kalau mau saya yang dengan adanya jika disini atau Pak Sony juga teman-teman media kan dengan menginisiatif mengadakan event foto dengan tema kota tua tahunan saya rasa itu juga akan menjadi pemicu ya jadi emang terima kasih banyak itu ya teman-teman Pak Kristian semoga nanti walaupun berakhir kita bisa terus berkolaborasi ya apalagi dukungan penuh dari Pak Dayang dari PM Prof ya yang ingin ekonomi kreatif kita Jakarta pasca pandemi cepat tumbuh ya cepat pulih cepat menggerakkan ekonomi kembali itu aja Pak berhasil menambahin sedikit aja jadi Hai saya inget kota tua berapa bulan lalu ya sudah sempat mau bikin perusahaan baru gitu jenis-jenis datang waktu Pak Anies Pak Erick Thohir pasan dia ke Uno mau revitalisasi kota tua nanti ada kayak semacam perusahaan yang mengelola ini sebenarnya eh agenda baru tapi cerita lama sebenarnya jadikan sebenarnya sudah pernah tuh mau dicoba kayak gitu dari zaman Pali Sadikin malah lalu Pak zaman Palsibowo waktu itu juga ada licinwe dan beberapa pengembang sempat mau bikin itu nah memang kota tua sebenarnya sudah menemukan sudah ada tuh beberapa momentum untuk direvitalisasi tinggal konsistensi meneruskannya aja gitu kita sih berharap agenda terakhir itu pembuatan joint venture baru bisa bisa berlanjut ya karena rencananya saya lihat bagus sekali gitu blueprintnya saya sempat lihat beberapa sempat dipresentasikan saya lihat itu bagus sekali salah satu misinya waktu itu kalau dari pemperkan menugaskan JXB Jakarta Experience Board untuk terlibat direvitalisasi salah satu agendanya waktu itu adalah membuat acara-acara di kota tua nah acara-acara semacam GFest ini jadi contoh jadi bukan hanya menambah jumlah pengunjung tapi melebarkan segmen saya lihat yang datang ke GFest orang-orang sebagian nggak pernah datang ke kota tua dan sebagian sebenarnya pencinta seni gitu pencinta foto kemarin misalnya konsultannya Art Basel berusaha seni di di Swiss dan di Miami itu datang ke sini untuk lihat GFest orang ini mungkin sebelumnya nggak kepikiran gitu datang ke kota tua hari ini ada beberapa tamu lagi yang datang beberapa musisi selebriti jadi saya sempat ketemu datang ke GFest gitu dan mereka sekalian jalan-jalan ke kota tua gitu nah kehadiran event-event nggak cuma GFest tentu saja event-event lainnya bisa nggak cuma menambah jumlah turis yang datang tapi melebarkan segmen segmen yang mungkin tadinya nggak tersentuh oleh kota tua gitu itu sih kayaknya harapannya iya bagus sih kalau saya justru mengusungkan 5 kebetulan baru kemarin sore ya baru kemarin sore saya dengan Mas Helmi itu rapat Pak saya diundang rapat sama ketua DPC asosiasi GM Hotel sejakarta Bapak susi Janto ya kemarin ketika saya cerita tentang bahwa kita sedang ada kegiatan GPS beliau mengatakan waduh untuk yang tahun depan libatkan kita dong gitu loh karena kan saya sebagai ketua DPC asosiasi GM sejakarta kita kita punya jaringan kita punya jaringan mungkin kita bisa buat paket wisata kalau ketua menonton GPS gitu loh Wah saya bilang bagus banget Pak nanti sampai ke depan itu ya kan itu saya pikir itu jadi positif gitu artinya memang GPS ini kita bersama-sama berharap bisa sebagai momentum kebangkitan wisata kota tua kan dengan tadi dukungan dari belakang pihak dari Pemba DKI terus dari hotel-hotel sekitar kan kalau baru promokan ya mungkin tapi kalau promonya ini kita kita tingkatkan lebih mendalam gitu seperti tadi tawaran dari Pak susi Janto GM mulibinor kalau gitu tahun depan kita ikutan lah gitu kita buat paket wisata lah tamu-tamu kita kita giring ke sana gitu kan artinya itu salah satu contoh mungkin Pak sus kan bisa dia juga satu grup namanya Waringin Hospital ya waktu itu kita sempat talk so bareng-bareng gitu saya pikir wah ini mesti saya sampaikan ke Panitia nih supaya siap-siap nih tahun depan harus kita coba jual paket itu gitu loh jadi mereka ramai-ramai pakai bus kesini kan keliling kota tua lalu endingnya nonton pameran foto saya pikir itu bisa baguslah eh itu season kedua kita israt dulu dan langsung jeda nanti kita tunggu episode ketiga i absolutely 보� game the thriller héhats uwu kênh hai 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 Terima kasih telah menonton!